Penataran ini berlangsung di Gedung Bagawan Tabari, Kabupaten Kediri selama 3 hari, dimulai sejak hari Senin kemarin. Ada pun pesertanya sebanyak 390 orang dari Takmir Masjid, Remaja Masjid, serta Ustadz dan Ustadzase Kabupaten Kediri. Pelaksana tugas Kepala Bagian Kesera Kabupaten Kediri, Ari Purnomo, mengatakan, melalui penataran tersebut pihaknya memberikan pemahaman tentang visi dan misi pemengkap Kediri di bawah kepemimpinan Hanidito. Pihaknya mengajak para remas bersama-sama untuk kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kediri. Dalam penataran ini, Bagian Kesera menghadirkan sejumlah narasumber sebagai pembicara, diantaranya Muhammad Solehuddin, selaku staf ahli Bupati Kediri dan juga dari Dinas Kesehatan setempat. Selain wawasan tentang peran remas dalam pendidikan dan pembangunan, mereka juga mendapat materi seputar stunting atau gangguan tumbuh kembang anak. Saya juga pernah, ya, seperti orang-orang, ketika saya belajar kehadis untuk para jaman anak, khususnya maupun anak-anak jauh. Untuk diketahui, remas adalah salah satu elemen pendukung pembangunan baik di bidang moral keagamaan maupun bidang sumber daya manusia secara umum. Betapa tidak, karena sebagian besar anggotanya adalah pelajar yang diharapkan tak hanya mempunyai karakter keagamaan yang bagus, namun harus menguasai teknologi untuk kemajuan. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV mewartakan.